Intro Bertempat di kolam 99 pembataan, kegembiraan dan rasa haru dirasakan para alumni angkatan 1985 karena sudah lama tidak berjumpa dikarenakan banyak yang di luar daerah maupun di luar kota. Pada kesempatan ini juga, alumni SMA Negeri Satu Tanjung memberikan bingkisan kepada guru-guru pengajar di SMA Negeri Satu Tanjung yang dulu. Ini sebagai wujud kepedulian alumni kepada para guru yang telah memberi ilmu. Halal-Bihalal ini mengangkat tema Indahnya Kebersamaan dan Persaudaraan Sesama Alumni Dangsanak Semanta tahun 1985. Panitia Pelaksana Surya Nadi mengatakan kegiatan halal-Bihalal ini untuk meningkatkan selaturahim para pendidik dan alumni tahun angkatan 1985. Alumni Semanta 1985 ini tersebar di seluruh Nusantara, tidak hanya di provinsi tapi juga di berbagai daerah. Ada yang dari provinsi Kalimantan Timur, ada yang manah dari Jakarta dan dari Surabaya. Karena kami berkeinginan bahwa persahabatan, persaudaraan di antara alumni tahun 1985 atau Semanta 1985 ini terus kita tingkatkan, sehingga nantinya alumni Semanta 1985 itu bisa memberikan manfaat bagi kemajuan daerah kita sendiri. Bupati Tabalong yang diwakili Haji Erwan Kepala BAPEDA juga mengatakan kegiatan ini momentum yang sangat penting untuk menjalin selaturahmi antar pendidik dan alumni, agar lebih mempererat tali persaudaraan. Sangat berharap jalan, karena ini momentum yang sangat penting dalam rakyat dan jalan seraturahmi antara para alumni dengan para pendidik, para guru-guru, kemudian sesama alumni yang tersebar di beberapa daerah di Al-Nusantara maupun di Dalam Timur. Dan pemerintah Kabupaten Tabalong sangat menerapkan saran masukan dalam rakyat percepatan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Ia juga berharap halal-halal ini menjadi momentum yang positif untuk menjalin selaturahmi dan pengalaman, serta pemerintah Kabupaten Tabalong juga mengharapkan saran dan masukan para alumni dalam rangka memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Tabalong. TV Tabalong melaporkan.